Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube Bakur Pen Kalbar Perkenakan nama saya Lin Li Xiu, atau bisa dipanggil Lin Lao Shi Sebelum kita mulai pelajaran ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng di bawah ini Di zaman sekarang, siapa sih yang gak kenal handphone? Tapi apakah kalian tahu handphone dalam bahasa mandarinnya itu apa? Hari ini kita akan mempelajari beberapa kosa kata yang berhubungan dengan handphone Yang pertama adalah handphone Handphone dalam bahasa mandarinnya adalah Soji Soji Nah, kita biasa menggunakan handphone itu untuk menelpon Menelpon dalam bahasa mandarinnya adalah Ta tien hua Ta tien hua Sebaiknya, kalau kita untuk menerima telepon adalah Chie tien hua Chie tien hua Selain untuk menelpon, kita juga bisa menggunakannya untuk mengirim pesan atau SMS Mengirim pesan dalam bahasa mandarinnya adalah Fa tuan xin Fa tuan xin Selain menggunakan SMS, kita juga bisa mengirim pesan melalui email Email dalam bahasa mandarinnya adalah Nah, selanjutnya, kita juga sering menggunakan handphone untuk browsing Nah, browser biasa disebutnya Selain browser, kita juga sering browsing menggunakan Google Bahasa mandarinnya Google apa sih? Bahasa mandarinnya Google adalah Google Kalian biasa menggunakan Google untuk membrowsing apa sih? Kalau browser biasa untuk membrowsing beberapa informasi atau aplikasi Aplikasi dalam bahasa mandarinnya adalah Ra chien Ra chien Nah, sebelum memainkan aplikasi, kita biasa perlu mendownloadnya Nah, download dalam bahasa mandarinnya adalah Nah, setelah mendownload aplikasi tersebut, kita masih perlu menginstall aplikasi tersebut Nah, menginstall dalam bahasa mandarinnya adalah Dan jika kita sudah tidak ingin memainkan aplikasi tersebut, kita bisa menginstallnya Menginstall dalam bahasa mandarinnya adalah Sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, kita perlu menginstallnya Kita perlu login menggunakan akun kita Nah, login dalam bahasa mandarinnya adalah Tenglu Tenglu Namun, saat kita belum memiliki akun, kita tidak bisa login Kita masih perlu membuat akun atau sign up Nah, sign up dalam bahasa mandarinnya adalah Cu ce Cu ce Nah, jika kita ingin lock up dalam bahasa mandarinnya adalah Tui cu Cukup sampai disini pembelajaran hari ini Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini See you next time Thank you See you next time See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa